Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani keputusan Presiden tentang satuan tugas pemberantasan perjudian daring. Selain untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring atau online secara terpadu, Satgas juga bertugas memerangi penyakit masyarakat itu dari hulu ke hilir. Mengapa pemerintah perlu membentuk Satgas khusus untuk memberantas judi online? Penyebaran konten judi daring semakin mengkhawatirkan, karena puluhan ribu diantaranya telah menyusup ke lembaga pendidikan dan pemerintah. Mengkominfo mencatat 14.823 konten judi daring menyusup ke situs lembaga pendidikan dan 17.001 menyusup ke situs pemerintah. Mengkominfo sudah memblokir jutaan konten judi daring. Pori juga sudah mengungkap ratusan kasus judi daring. Namun, pelaku yang ditangkap baru sebatas operator di lapangan. Upaya itu pun belum terbukti ampuh menurunkan praktik ilegal tersebut. Ketiadaan sistem yang terintegrasi membuat judi daring sulit diberantas meskipun merugikan rakyat kecil. Karena itu, upaya eksa seperti pelacakan aliran uang dan jaringan internet yang digunakan dibutuhkan untuk menangkap bandar besar judi daring. Selain itu juga terungkap, perputaran uang judi daring di Indonesia sepanjang 2023 sangat fantastis, yaitu mencapai 327 triliun rupiah. Sejumlah kasus judi daring yang berhasil diungkap kepolisian juga menunjukkan omset relatif besar. Salah satunya kasus judi daring yang berhasil diungkap polda Metro Jaya pada akhir April lalu. Judi daring yang diduga dijalankan oleh 4 orang operator memiliki omset hingga 1 miliar rupiah per bulan. Ada 3 faktor utama kenapa judi daring sulit diberantas. Pertama, situs judi daring selalu diproduksi ulang, yakni dengan memberi nama domain mirip atau menggunakan IP address. Kedua ditawarkan lewat pesan pribadi sehingga membuat aktivitasnya tak bisa diawasi oleh Kemenkominfo. Faktor ketiga terkait masalah perbedaan penegakan hukum di tiap negara. Ini membuat ada isu juridiksi dalam penanganan judi daring yang berada di luar Indonesia. Judi daring telah memakan korban, tak hanya dari kalangan masyarakat sipil tapi juga aparatur negara. Seorang prajurit TNI, Letnan 1 Dr. Eko Damara, tewas bunuh diri karena diduga depresi lantaran terlirik utang ratusan juta rupiah. Pihak TNL mengungkapkan utang tersebut kemungkinan dipakai untuk judi daring. Pada 8 Juni, seorang polisi wanita di kota Mojokerto, Jawa Timur, membakar suami yang juga polisi. Diduga polwan itu kesal antaran suaminya kerap menghabiskan gajinya untuk bermain judi daring. Gerugian akibat judi daring pun dapat melebar ke arah lain, superisarangan pornografi yang rusak bonus demografi, serta pinjaman online yang makin laris. Terima kasih. Terima kasih telah menonton